Assalamualaikum, untuk kali ini saya beda untuk tutorial biasanya Zoom, biasanya OBS. Untuk kali ini saya ingin berbagi untuk dasar-dasar dari cover lagu, hasil rekaman untuk dimixer di software Audi Audacity, jadi habis perekaman itu dimixer istilahnya. Dan langsung saja untuk pengenalan-pengenalan di dalam Audacity-nya, empat poin yang ingin saya infokan di dalam Audacity, satu yaitu di dalam mixer adalah kompresor, di dalam kompresor supaya suara dan laut kita itu seimbang, dan kedua yaitu noise, noise inilah yang untuk menghilangkan suara-suara tambahan, tambahan yaitu kita perkecil noise. Terus ketiga kita buat yang namanya itu reverb, reverb ini supaya suara kita seperti di dalam gedung, seperti di dalam gedung reverb. Dan yang keempat itu ada namanya kompresor ya, kompresor noise ampli. Langsung saja saya jelaskan ke dalamnya dulu ke Audacity-nya. Baik di sini, di dalam Audacity, awalnya ini enggak segini ya, enggak di project ratenya tidak 4800, melainkan 44100. Jadi berhubung saya menggunakan mic kondensor BM800 makanya saya naikkan ke 48000. Nah di mana cara masuk ke settingannya, yaitu langsung ke edit dan ke referensi. kita masuk ke device, pastikan semua mic ini sudah terbaca di dalam aplikasinya. Kalau sudah, klik OK. Terus ke recording, ke perekaman. Supaya tidak feedback atau suaranya double ini, sound track-nya dihilangkan. seperti itu saja, terus kita OKkan. Nah, untuk mendapatkan nilai 48000 ini, sebenarnya ada di posisi aplikasi, mouse, keyboard, efek, efek tonceng semua, warning, directory, external import spec program, di mana tadi saya taruhnya, text track, interface, interface quality, ini ayat quality, kualitas. dalam kualitasnya itu, dia awalnya 44000 height, ini saya bikin ke 48000, seperti itu. ini formatnya tertinggi 32 bit, itu saja sudah cukup, tinggal di OKkan. Oke, ini saya coba kecilkan, karena sudah mau masuk ke dalam. Oke, ya. Langsung saja, kita ke dalam materi dari Audacity ini. Nah, fungsi-fungsi daripada ini, mute kita untuk dalam kita nanti sudah perekaman, mana yang mau di mute, mau disenyapkan. Begitu. Dan ini, kolom ini untuk saya like ini, untuk kita, project ini yang mau kita pilih. seperti itu. Dan, untuk mic kita sudah kebaca di sini, speaker dan mic-nya. Begitu, ya. Terus, untuk settingan mic speaker, ini bisa digeser, segini. Oke, sudah selesai. Fungsi tombol ini, tombol pause berhenti, tombol play, tombol stop, ini untuk, apa namanya, skip ya, ke kiri atau ke kanan, dan ini untuk, mulai perekaman. Begitu. Oke, dan kita pengenalan ke efek-efek ini ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Pertama, nanti itu ada ampli, terus kompresor, yang mau di naikin noise reduction, terus normalisasi, terus di bawahnya lagi reverb, ada lima ya. Lima. Bukan tiga, bukan empat, tapi ada lima. yang akan ditambahkan plugin. Baik, untuk mengetesnya, ini saya bikin dulu, Windows klik kanan. Oke. dan untuk mengetes, saya coba untuk yang ini, untuk mengetes. Oke. Ini supaya nanti sependek saja. Nah. Selesai di sini, kita akan memulai, bisa dibilang, ini lahan kita lah ya. Lahan kita. Nah, untuk mengetes semua itu, kita akan coba, memasukkan efek, atau plugin ke dalam rekaman kita. Nah, ataupun, rekaman di luar sana, mau di mixer di audacity, itu bisa lewat dengan open, dan kita pilih mana lagunya, yang mp3. Umpamanya ini. Oh, itu bukan mp3. Bukannya punya file mp3. ini. Saya buka, umpamanya di, di spesies, mungkin di video, eh, musik-musik. Ah, umpamanya, ini, umpamanya. Oke, dia sudah membuka, buat ini, umpamanya, mp3, rekaman di sana, mau di mixer, mau di, kualitasnya di ruban. gitu. Ini anggaplah, hasil rekaman, rekaman seperti ini, gelombangnya. Dan ini ada, noise-noise dikit. Mau di hilangkan, bisa. Inilah mixernya di sini. Oke, ya. Seperti itu. Cara memasukkannya. Ini saya select, ini saya edit, untuk delete. Ini bisa saya hapus. Oke, delete. internet. Baik, selesai di sini. Saya ingin, eh, tidak mengambil rekaman, yang sudah jadi, terus dimasukkan di sini, terus di mixer di sini, tapi langsung, di sini kita coba, ambil sedikit aja, jangan banyak-banyak ya, sedikit, untuk kita, rubah hasilnya. Begitu. Ini belum mau cukup lah, segini ya. Nah, untuk memulai, kita klik select dulu, supaya tidak mental kemana-mana, biar mulai dari sini. Kita klik select, terus kita klik play, kita music play. Denyut jantung, di dada, berdebar tak menentu, karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku, mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. untuk pertama kali, itu pun ku akui, kau begitu berarti. rasanya ingin selalu, dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Oke, cukup. Ya, cukup. Kita stop di sini. Nah, kita mau, mendengar hasilnya. ini, kita music play. Bersambung. 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 selamat menikmati 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 oke kita play selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang atas selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati oke selamat menikmati 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 I'm pretty safe oke dia menutup kita anggap aja sudah selesai no oke sudah selesai kita play yang tadi kita simpan ini ya kita coba testing mana apa yang ini kali ya play oh bukan oh yang ini ya oh ini nih testing kita music play ini percobaan tadi denyut jantung di dada berdebar tak menentu karena kehadiran oke selesai itulah dari saya bagaimana cara kita menggunakan software Audacity untuk perekaman dari install dan sering dipakai-pakai untuk cover-cover atau istilahnya sebagai mixer mixernya ya semoga bermanfaat penjelasan dari saya berguna dan ini selain mixer tadi kita itu punya perekaman alat namanya mic-nya komputernya terus mic-nya bisa macam-macam ya gitu tapi kebetulan saya pakai ini BM800 kondensor dan menggunakan mixer staff studio V8 live streaming sound cut jadi suaranya berbeda karena saya menggunakan sound cut dan kalau mana sudah setelah kita perekaman kita bisa menggunakan Audacity ini untuk istilahnya sebagai mixernya begitu oke selamat mencoba semoga berhasil terima kasih